selamat datang kembali di channel youtube gocoding kali ini kita akan melihat beberapa contoh-contoh aplikasi web yang bisa menjadi referensi buat anda untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun itu skripsi salah satu contoh yang akan dibahas disini adalah aplikasi web sederhana untuk program kasir salah satu contoh ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara kerja program kasir nah nanti program ini atau aplikasi ini bisa menjadi referensi buat anda bagaimana apa saja fungsi-fungsi yang ada di dalamnya kemudian bagaimana flow daripada prosesnya kemudian kita akan melihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya yang pertama kita akan masuk ke halaman user kita masuk dengan account user kemudian masuk nah di halaman user kita akan melihat beberapa fungsi-fungsi atau menu yang sudah tersedia di dalamnya yang pertama home ini kita berikan ucapan selamat datang kemudian ada menu transaksi selanjutnya ada menu stok nah di dalam stok ini terdapat menu submenunya stok masuk stok keluar data barang selanjutnya ada produk info ada satuan kategori dan rak selanjutnya ada menu supplier dan yang berikutnya adalah menu untuk profile kemudian ada menu untuk lockout nah kita akan melihat satu persatu bagaimana cara kerja halaman demi halaman atau menu demi menu di dalam aplikasi kasir ini yang pertama kita akan melihat transaksi ini adalah fungsi yang paling utama di dalam program kasir kita lihat nah inilah tampilan halaman untuk transaksi setiap pembelian nanti transaksinya akan menggunakan halaman berikut ini yang pertama perlu kita perhatikan bahwa disini terdapat nomor faktur nomor faktur ini akan di generate secara otomatis oleh sistem oleh program kita dengan kategori tahun kemudian bulan kemudian tanggal kemudian nomor transaksi di dalam bulan tersebut di dalam hari tersebut maksud saya jadi ini adalah transaksi nomor transaksi ketiga pada tanggal 8 bulan 5 2018 kemudian disini ada kode masuk kita bisa melakukan pencarian kode barang berikut adalah berikut adalah pencarian kode barang disini ada tombol cari kita bisa mencari barang disini kita klik nah kita bisa menggunakan kolom disini untuk mencari barang yang pertama kita bisa cari berdasarkan kode barang kita coba ketik CL kita cari nah berikut adalah dengan kode barang CL hanya ada satu atau bisa kita refresh untuk melihat semua isi barang kita kita ketik BJ kita cari nah menampilkan semua BJ atau kita cari CJ tidak ada kita refresh lagi kita cari CL yang tadi kemudian ini kita pilih disini ada informasinya kode barangnya apa nama barangnya apa stoknya sisa berapa satuannya apa harga satuannya berapa ini kita pilih nah kita bisa menentukan kuantitinya disini coba kita inputkan kuantiti 2 kemudian kita klik tombol tambah nah secara otomatis harga akan ditunjukkan disini ini adalah semua total harga dalam transaksi nah coba kita lihat disini ditunjukkan kode barang nama barang kemudian disini satuan kuantiti harga satuan dan totalnya ada disini jadi 250 dikali 2 adalah 500 ini adalah total dari untuk satu kode barang ini nah kita coba tambahkan satu lagi barang yang pertama kita coba pilih yang nomor 1 kemudian kita beli dalam jumlah 3 kemudian kita klik tambah nah maka total transaksi akan muncul disini 665 ribu totalnya nah kita lihat barang yang kedua kita beli adalah BJ001 cardinal ST12 ya satuan jumlahnya ada 3 3 x 55 ribu menjadi 165 ribu totalnya adalah 665 ribu nah ini adalah total transaksi kita nah kemudian ada proses bayar kalau proses batal ketika kita klik batal maka semua data transaksi disini akan dihapus atau kita bisa menghapus salah satu daripada orderan barang yang dibeli oleh pelanggan kita seandainya kita salah dalam mencari nama barangnya bisa kita hapus kemudian kita cari lagi kita pilih nomor 2 kita masukkan quantity kita tambah nah jadi totalnya adalah 830 nah sekarang saatnya si pembeli akan membayar maka kita klik bayar nah ini adalah tampilan halaman untuk proses bayar disini ada ditunjukkan tanggal nomor fakturnya sama dengan yang disini kemudian nama pelanggan kalau ada bisa dikosongkan saja ini adalah total transaksi diskon kalau ada diskon kemudian disini nanti berapa kembalinya disini adalah berapa nominal yang dia bayarkan katakan total bayarnya adalah 830 dia memberikan kita pecahan uang 100 ribu 830 dia kasih 1 juta katakan berarti uang yang harus kita kembalikan kepada si pembeli adalah 170 ribu nah disini ada close bisa kita close kemudian bisa kita bayar dan ada juga bayar dan print nah untuk proses bayar coba kita tes ini bayar artinya duitnya sudah kita kembalikan sebesar 170 ribu kita klik bayar agar transaksi ini tercatat di dalam transaksi barang keluar nah kita klik bayar nah maka semua data sudah disimpan ke dalam database transaksi nah selanjutnya kita coba buat transaksi baru kita belanja nomor 3 tambah kemudian kita cari lagi nomor 1 2 pieces tambah nah selanjutnya kita coba bayar ini dia menggunakan pecahan 300 ribu sehingga kembalian uangnya 36 ribu nah sekarang kita mau lihat bagaimana fungsi bayar dan print coba kita klik nah jadi selain menyimpan ke dalam database transaksi sistem juga bisa memberikan printout yang akan diserahkan kepada si pembeli nah biasanya kalau di minimarket dia pasti otomatis terprint nah ini sebenarnya bisa dimodifikasi agar langsung print nah ini hanya menunjukkan bagaimana fungsinya saja jadi kita buat hanya bentuk tampilan seperti ini oke selanjutnya kita akan melihat fungsi fungsi yang lain selanjutnya kita akan melihat fungsi fungsi yang lain di dalam aplikasi kasir kita ini yang berikutnya adalah untuk menu stok menu stok ini sebenarnya melihat tiga yang pertama stok masuk atau barang masuk ke toko kita kemudian stok keluar ini adalah daftar semua transaksi yang dihasilkan dari halaman transaksi ini kemudian ada data barang itu adalah data master barang yang kita miliki nah coba kita lihat stok masuk nah stok masuk seperti ini ini adalah daftar nama barang yang masuk berdasarkan nomor DO nama barang kategorinya tanggal berapa dia masuk ke dalam toko kita berapa quantity yang masuk ke dalam toko kita nah seandainya ada barang yang masuk kita kan setelah stok kita mencapai minimum kita harus mengorder barang kemudian kita terima barangnya mencatatkan nama-nama atau jumlah barang yang masuk itu apa saja melalui halaman ini sekarang kita akan buat simulasi bagaimana kita menambahkan data barang masuk kita klik tombol tambah kita input nomor DO disini selanjutnya kita pilih jenis barang yang akan datang ini tanggal tanggal hari ini ini quantity coba kita input 20 kemudian kita klik tambah kita lihat hasilnya di bawah ini saya perkecil dulu kemudian kita pilih lagi nama barangnya kita pilih lagi nama barangnya kemudian quantity kita input kemudian tambah lagi berikutnya juga kita pilih lagi nama barang yang masuk quantity kemudian klik tambah lagi jadi ada tiga jenis barang yang sedang masuk ke dalam toko kita untuk menambah jumlah stock quantity kita di toko selanjutnya kita juga bisa menggunakan tombol ini untuk menghilangkan baris kalau ada yang salah nama barang yang salah kita input atau quantity kita input salah kalau ini sudah benar semua ini bisa kita klik tombol proses maka data yang telah kita input tadi sudah masuk ke dalam daftar nama nama barang yang masuk ke toko kita per tanggal hari ini selanjutnya kita akan melihat halaman stock keluar halaman stock keluar ini masuk dari transaksi jadi ini hanya menunjukkan semua jenis-jenis barang yang telah dikeluarkan melalui halaman transaksi tadi selanjutnya yang berikutnya adalah data barang ini adalah data master barang yang kita jual di dalam toko kita nah disini kita bisa melihat apa saja jenis barang yang kita miliki di dalam toko berapa stoknya di dalam kuantiti ini berapa stoknya kemudian apa satuannya berapa harga satuannya apa kategorinya raknya dimana nah kita bisa mengedit harga disini katakan kita edit harganya karena terjadi perubahan harga dari supplier atau vendor atau penyedia barang kita bisa kita edit harganya disini simpan oke nah harga akan berubah nah apabila kita memiliki jenis barang yang baru kita bisa tambahkan disini kita buat K002 nama barangnya adalah tas anak katakan seperti itu kuantiti yang sudah kita beli pertama sekali adalah 20 jumlahnya adalah potong harga per pieces nya adalah 300 ribu kategori disini belum ada kategori sebenarnya kategori bisa kita tambahkan nanti coba kita kasih kategori baju dulu nanti bisa kita ganti save oke nah ini adalah fungsi dari halaman stock barang atau master barang selanjutnya disini bisa kita tambahkan kategori satuan dan rak nah kita boleh tambahkan dulu satuan disini ya kita boleh tambahkan nama satu nya adalah pieces kita simpan oke nah bisa kita edit dan hapus juga selanjutnya ada kategori nah disini kita bisa tambahkan kategori untuk task tadi kita simpan oke nah kita bisa edit data master barang tadi yaitu k001 itu kategorinya adalah task kemudian kita simpan oke nah selanjutnya menu berikutnya adalah supplier nah ini adalah nama-nama distributor kita nama-nama supplier kita si penyedia barang untuk toko kita bisa kita edit hapus dan bisa kita tambahkan juga disini nah yang berikutnya adalah ada menu untuk profile menu profile ini adalah profile user yang sedang login nah user yang sedang login dia bisa mengganti namanya kemudian dia bisa mengganti passwordnya disini nah itu adalah fungsi-fungsi yang ada untuk halaman user atau dengan hak akses user nah selanjutnya kita akan coba lihat apa saja fungsi-fungsi yang tersedia untuk hak akses admin kita coba masuk admin admin kemudian enter nah beberapa informasi di halaman admin itu ada yang sama dengan user tentunya yang pertama transaksi itu sama kemudian stok itu sama ada stok masuk stok keluar dan data barang berikutnya produk info juga sama selanjutnya supplier juga sama nah yang membedakan halaman admin dan halaman user adalah ada fungsi untuk penambahan user di halaman admin nah selanjutnya kita bisa menambahkan user disini kita coba buat user 5 user 5 user 5 hak aksesnya adalah user kemudian kita simpan oke nah sekarang kita sudah memiliki user 5 disini dengan username nya user 5 juga password nya memang tidak kita tampilkan disini tidak boleh ditampilkan jadi harus memang disembunyikan saja nah menu yang berikutnya adalah info toko nah disini si pemilik toko bisa mengganti nama tokonya nah disini nama tokonya adalah toko go coding alamatnya adalah batu wajib hatam nomor telepon adalah 123 456789 pemilik adalah go coding nah jadi seandainya aplikasi ini dipergunakan oleh orang lain dia bisa mengganti nama tokonya disini nah disini juga ada menu untuk profile buat administrator nah jadi sampai disini penjelasan tentang fungsi 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 contoh aplikasi web untuk program kasir aplikasi kasir berbasis web ini hanya dalam bentuk yang sederhana tidak terlalu lengkap nah ini hanya sebagai contoh atau referensi untuk pembelajaran saja nanti anda bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing terima kasih jangan lupa like share dan subscribe apabila video ini bermanfaat untuk anda terima kasih sampai ketemu kembali di video-video yang berikutnya sub indo by broth3rmax